Saudara-saudari terkasih, di masa COVID-19 saat ini, Paroki Santo Antonius Padua Tiga Dolo, salah satunya di stasi Santo Paulus Silampuya, telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang mereka lakukan dengan aksi nyata, mari kita saksikan video berikut ini. Shalom, inilah aku, otuslah aku, perkenalkan keluarga kami, saya Bapak Mangabu Kurba, saya Ibu Dormawan Tamba, saya Dengit, saya Dengit, dari Stasi Santo Paulus Silampuya, Paroki Santo Antonius Padua Tiga Dolo. Keluarga Bapak Riton Silamputar, salah satu umat di gereja Stasi Santo Paulus Silampuya, di samping sebagai petani, Bapak ini juga ikut sebagai pengurus gereja di Stasi Silampuya. Selamat siang Pak, selamat siang. Kami lihat, Bapak dalam kira-kira hari selalu sibuk dengan pekerjaan. Di samping bertani, apa kira-kira yang Bapak usahakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Bapak di masa COVID-19 ini? Selamat siang, dia segeram, ketanian, pertanian, atas apapun itu saya berada dileret. Ya, jadi di samping bertani, Bapak Rishnam Sidaudar ini Juga membuat kolam leleh di samping dari sawah yang dikerjakan Ini ada beberapa kotak kolam leleh Tiga atau empat bulan sudah bisa dipanen ya, Pak Ternyata dia diposil Oh, jatuh juga Mana yang besar, nanti itu juga dibuat Jadi, pemasarannya bagaimana itu, Pak? Apakah langsung ada yang menampung atau bagaimana? Kalau sudah, kalau lagi bermuda dia, Pak Sama warga-warga yang ditapung Bapak Rishnam Sidaudar akan melakukan usaha yang berharga Bapak Rishnam Sidaudar akan melakukan usaha yang berharga Bapak Rishnam Sidaudar 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 Balai Tugas P intersection Bapak Rishnam Sidaudar Bapak Rishnam Sidaudar Bapak Rishnam Sidiibil Ceorang Sidaudar Bapak Rishnam Sidaudar Bapak Rishnam Sidaudar Bapak Rishnam Sousseau Bapak Rishnam Sinsi Judaul Dr.13 Judevan Sidaudar Nama Bapak ini Bapak Bintner Manik, dalam sehariannya bekerja sebagai petani. Bapak Bintner Manik, di samping dari bertani, apakah Bapak mempunyai usaha yang lain untuk menghidupi keluarga supaya lebih sejahtera di masa sulit ini, di masa pandemi COVID-19 ini? Usaha ya Pak, cuma ambil gini lah, ambil diri ini. Pak ya, jadi Bapak sendiri di rumah ini, Ibu masih juga mencari lidia Pak ya? Iya Pak, baik terima kasih, semoga dengan ini Bapak dan juga keluarga sehat semua, walaupun di masa sulit seperti ini, Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak dan keluarga ya Pak ya? Oke baik, terima kasih Pak. Demikianlah aksi nyata yang telah dilakukan oleh Umat Paroki Santo Antonius Padua Tiga Dolo, Stasi Santo Paulus Silangkuyan. Semoga dapat menginspirasi, membantu kita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekian dan terima kasih Pak C.E.B. Terima kasih Pak C.E.B. Terima kasih.